Jelang libur Natal dan Tahun Baru tingkat okupansi salah satu hotel di Yogyakarta mencapai 90 persen. Diprediksi okupansi akan terus meningkat hingga mendekati malam Tahun Baru. Yogyakarta masih menjadi salah satu tujuan wisatawan favorit untuk menghabiskan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan mulai meningkat pada minggu ketiga Desember dan mencapai puncaknya pada tanggal 24 hingga 31 Desember 2023. Menjelang malam Tahun Baru, okupansi salah satu hotel favorit di Yogyakarta telah mencapai 90 persen. Siapan kami yang sudah di nomor Natal ini, kami menyiapkan agak beberapa tanah kapasitas, termasuk juga tips activity. Karena biasanya di periode libur Natal baru, di periode Faisal ini banyak keluarga yang berhidup menikmati family client-nya mereka. Di momen libur ini banyak hotel berlomba menyediakan beragam fasilitas tambahan. Selain kamar hotel yang nyaman, salah satu hotel di Sileman ini juga menyediakan puluhan wahana bermain indoor maupun outdoor secara gratis bagi para pengunjung. Terkait hal itu, jelang Natal, harga sewa hotel pun naik hingga mencapai 50 persen dari harga normal. Oh tentu saja, kalau high season tuh biasanya memang naiknya ya lumayan. Berapa persen Pak? Sekitar 30-50 persen lah. Karena permintaan kamar tinggi, terus libur panjang. Diperkirakan tingkat okupansi hotel di wilayah Yogyakarta akan terus meningkat hingga malam tahun 2024 tiba. Dari Sileman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, AINews melaporkan.